Film dibuka dengan memperlihatkan seorang fotografer amatir bernama Haruto Asakura Ketika itu dia sedang dipangkas rambutnya oleh seorang wanita bernama Misaki Dimana Misaki sendiri adalah seorang art stilis profesional Di bulan itu kebetulan sedang musim semi, bunga Sakura tampak bermekaran Mereka pun berbincang-bincang tentang musim semi yang mereka alami satu sama lain Dan mempertanyakan apakah ada waktu luang untuk liburan Hingga pada suatu momen dengan perasaan yang canggung Haruto memberanikan dirinya untuk bertanya kepada Misaki Apakah Misaki ingin ikut dengannya? Tentu mendengar itu keduanya pun menjadi canggung Haruto menoleh ke samping Misaki menghadap ke cermin Tidak memperhatikan pergerakan alat mangkasnya Dan tanpa tersadar telinga kiri Haruto pun terkena gunting Dan tentu dia pun terluka Sontak hal tersebut pun membuat gaduh sisi salon Haruto menjadi lemas tak berdaya Dan seketika itu juga film pun langsung flashback Di masa-masa pertama kali Haruto datang ke salon untuk memangkas rambutnya Karena dia melihat kupon yang bertuliskan gratis di salon tersebut Di masa itu memperlihatkan Misaki yang sedang memangkas rambut Haruto Dengan penuh perhatian dan sesekali mengeluarkan senyum manisnya Pada saat itu rambut Haruto panjang sekali dan tidak terawat Hingga ketika Haruto selesai dipangkas Dia terlihat menjadi gamal Ganteng maksimal dan setelah itulah akhirnya setiap satu bulan sekali Haruto pun selalu memotong rambutnya di salon Penny Lane Tempat Misaki bekerja Dari waktu ke waktu mereka pun semakin banyak melakukan perbincangan Haruto nampak mempunyai perasaan yang lebih kepada Misaki Bahkan Haruto selalu mencatat film yang disukai oleh Misaki Dan dia membicarakannya ketika dia bertemu dengan Misaki Suatu waktu Haruto memberanikan dirinya untuk bertanya kepada Misaki Apakah Misaki masih single Dan ketika mengetahui bahwa Misaki single Haruto pun sangat-sangat senang Dia sampai-sampai pergi ke taman dan bermain bersama bocil-bocil disitu Film pun kembali lagi ke masa sekarang saat kejadian Dimana telinga Haruto terluka karena terkena Misaki Setelah kejadian itu Misaki pun sangat menyesal dan meminta maaf atas ketidaksengajaannya yang terjadi Misaki pun berkata kalau dia rela melakukan apapun Asalkan Haruto mau memaafkannya Karena hal itulah Haruto pun langsung bilang Kalau dia sangat ingin pergi melihat bunga sakura bersama dengan Misaki Beberapa hari kemudian ketika bekerja Misaki lagi-lagi mendapatkan chat dari Haruto Ketika itu Haruto ingin memastikan kapan tanggal mereka akan pergi kencan Misaki pun akhirnya membalas dengan menentukan harinya Dan disitu Misaki juga bilang kalau dia sangat tidak sabar untuk pergi bersama dengan Haruto Tentu membaca itu Haruto pun sangat senang Tapi di sisi lain Haruto juga galau dan kepikiran karena Sebelumnya Haruto telah membohongi Misaki kalau dia bekerja sebagai seorang fotografer Karena kenyataannya saat ini Haruto hanyalah seorang pekerja serabutan Ya memang sebenarnya Haruto ini mempunyai mimpi untuk menjadi seorang fotografer Ceritanya berawal dari Haruto diberi kamera oleh ayahnya Dan seketika itu juga dia langsung jatuh cinta dengan kamera Semenjak lulus SMA dia pun mempunyai mimpi menjadi seorang fotografer Karena hal itulah Haruto pun memutuskan untuk bekerja di studio Tapi faktanya sangatlah menyeramkan Karena ketika bekerja di studio Haruto ini terus dimarahi oleh orang disana Karena tidak kuat mental dan Haruto merasa kalau dia tidak mempunyai bakat di fotografi Akhirnya Haruto pun memutuskan untuk krisen dari studio Dan sekarang dia pekerja serabutan Akhirnya hari kencan mereka tiba terlihat mereka sangat canggung Mengitari jalanan yang dipenuhi tumbuhan bunga sakura Haruto pun bertanya kepada Misaki mengapa Misaki ingin menjadi seorang art stilis Disitu Misaki pun menjawab kalau itu merupakan mimpinya Karena profesinya itu merupakan seperti sihir Sihir yang bisa merubah seseorang yang jelek menjadi seseorang yang cantik Misaki pun balik bertanya apa alasan Haruto memilih menjadi seorang fotografer Ketika itu akhirnya Haruto pun mengungkapkan semuanya Kalau dia sebenarnya berbohong atas profesinya Karena dia malu kalau bilang dia hanya pekerja serabutan kepada Misaki Haruto juga cerita kalau fotografer adalah mimpinya sejak kecil Tetapi semenjak bekerja di studio Dia diremehkan oleh atasannya dan terus dibentak Karena itulah Haruto memutuskan untuk menyerah Karena dia mengira kalau dia tidak mempunyai bakat di fotografi Karena telah dibohongi Tentu disitu Misaki sangat kecewa Dia bilang kalau dia bukanlah orang yang menilai seseorang hanya dari profesinya saja Misaki juga marah kepada Haruto karena Haruto terlalu mudah untuk menyerahkan mimpinya Karena sekeras apapun cobaannya dan sebanyak apapun ujiannya Jika memang itu adalah mimpi dari Haruto Haruto harus tetap mengejarnya Setelah mendengar itu Haruto pun langsung bilang Kalau dia akan berjanji tidak akan lari lagi dan akan berubah Mengejar mimpinya terus sampai dia berhasil mewujudkannya Semenjak kejadian di hari itu Haruto benar-benar ingin menunjukkan keseriusannya untuk berubah Hingga pada suatu momen saat Misaki duduk di sebuah tangga Disitu Haruto menelpon dan membuat Misaki merasa kaget Haruto bilang kalau sebulan ini Haruto telah kembali bekerja di studio lagi Dan dia telah mendapatkan gaji pertamanya Karena itulah dia memberitahu Misaki Karena Haruto merasa kalau Misaki adalah seseorang yang bertanggung jawab Dan berhasil merubah dirinya Dan untuk nasa terima kasihnya Gaji pertamanya ingin dia buat makan bersama dengan Misaki Karena hal itulah Haruto mengajak Misaki kencan lagi Misaki pun mengiyakan ajakan tersebut Kesokan harinya akhirnya mereka kencan makan bersama ketika makan bersama Disitu Haruto memberikan hadiah untuk Misaki Susah makan bersama setelahnya Misaki pun memotong rambut Haruto yang sudah panjang Tidak diduga di momen itu Haruto pun mencurahkan isi hatinya kepada Misaki Dia bilang kalau dia sangat mencintai Misaki Tentu Misaki bingung berespon perkataan Haruto Akhirnya Misaki pun diam saja Sampai ketika mereka berdua akan berpisah di peron stasiun Karena tapi Misaki pun akhirnya menyatakan perasaannya Kalau dia juga menyukai hari itu Dan semenjak hari itu akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk berpacaran Semenjak hari itu mereka berdua pun semakin banyak menghabiskan waktu bersama Mereka pergi ngedate Pergi jalan-jalan bersama Dan menikmati hal-hal indah yang lainnya Sampai di suatu hari Misaki bilang kalau dia sakit demam Tentu Haruto yang khawatir akhirnya memutuskan untuk menjenguk Misaki ke rumahnya Sesampainya di rumah Misaki Haruto pun disambut oleh kakak laki-laki Misaki bernama Takashi Sebagai seorang kakak Takashi pun sangat protektif untuk menjaga Misaki Akhirnya ketika itu dia pun menasihati Haruto agar dia tidak macam-macam dengan adiknya Untungnya ketika itu Takashi mengizinkan Haruto untuk bertemu dengan Misaki Asalkan Haruto tidak memberanikan heroinya untuk masuk ke dalam kamar Misaki Misaki pun akhirnya ketika itu menemui Haruto Dia memakai masker karena dia merasa dirinya jelek ketika itu karena tidak memakai makeup Tapi Haruto bilang kalau dia sangat ingin untuk melihat wajah Misaki yang tanpa makeup Karena Haruto yakin Misaki meskipun tanpa makeup dia pasti akan cantik juga Benar saja Haruto setelahnya langsung membuka masker dari Misaki Dan setelah melihat wajah Misaki tanpa makeup Haruto pun semakin terpesona dan semakin jatuh cinta dengan Misaki Hari selanjutnya Misaki dengan kakaknya akhirnya ke dokter untuk memerisakan sakit yang dialaminya Selesai diperiksa dokter dokternya pun bilang kalau ternyata Misaki menderita sindrom progeria Dokter pun menjelaskan kalau seseorang yang mengidap sindrom ini akan mengalami berkali-kali lipat percepatan penuaan Misaki dan kakaknya tentu kaget mendengar hal itu Apalagi kakaknya tidak pernah mendengar adanya penyakit ini Tetapi semuanya belum jelas Dokter pun bilang harus melakukan cek lebih lanjut untuk memastikan apakah penyakit ini akan berbahaya untuk Misaki atau tidak Hari selanjutnya memperlihatkan Misaki dengan Haruto yang sedang ngedate ketika itu mereka melihat pesta kembang api bersama Dari itu secara mengejutkan Haruto yang memang sudah sangat jatuh cinta dengan Misaki Dan Misaki adalah orang yang berhasil mengubah hidupnya untuk mengejar mimpinya Akhirnya ketika itu Haruto pun bilang kalau dia ingin hidup bersama dengan Misaki Dan apakah Misaki ingin menikah dengannya Misaki sebenarnya sangat ingin menghabiskan hidup bersama dengan Haruto Tetapi dia baru saja difonis sindrom progeria dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya Akhirnya ketika itu Misaki pun tidak menjawab apa-apa Akhirnya mau tidak mau Misaki pun harus menerima kalau hidupnya tidak lama lagi Karena hal itulah Misaki pun memutuskan untuk resign dari salonnya Suatu hari tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Misaki juga memutuskan untuk pergi ke apartemen Haruto Tentu ketika itu Haruto pun sangat terkaget Di hari itu mereka pun menghabiskan waktu bersama Memulai dari memotret bersama sampai malam harinya Misaki pun memutuskan untuk menginap di apartemen Haruto Dan pada akhirnya di malam itu mereka berdua pun memutuskan untuk bercinta Setelah kejadian di hari itu tiba-tiba mereka berdua menjadi asing Haruto pun terus berusaha untuk menghabiskan Misaki Tetapi Misaki sama sekali tidak pernah menjawabnya Nyatanya Misaki enggan bertemu dengan Haruto Karena Misaki tidak ingin Haruto tahu penyakit yang dialami olehnya Terlebih lagi dia tidak berani untuk menunjukkan kondisi fisiknya Yang sudah tidak seperti dulu lagi kepada Haruto Haruto pun tidak menyerah begitu saja Dia berusaha untuk pergi ke salon untuk mencari Misaki Nyatanya Misaki sudah risen Dan akhirnya Haruto pun memberanikan diri untuk pergi ke rumah Misaki Di situ Haruto pun disambut oleh kakak Misaki Kakak Misaki pun terpaksa tidak memberitahu fakta Kalau sebenarnya Misaki mengidap penyakit Karena hal itulah disitu Kakak Misaki pun bilang kepada Haruto Kalau Misaki tidak ingin bertemu dengan Haruto lagi Tapi disitu Haruto bilang Kalau Misaki pernah mengajarinya untuk tidak pernah menyerah Karena itulah Haruto pun terus berjuang Sampai Misaki mau menemuinya Waktu pun terus berlalu sampai suatu hari Ketika Haruto sedang sibuk-sibuknya bekerja Misaki tiba-tiba menelpon disitu Dia bilang kalau dia telah jatuh cinta kepada pria lain Sehingga dia tidak mau lagi bertemu dengan Haruto Mendingan itu tentu Haruto pun menjadi sangat marah Dia pun melakukan kekesalannya kepada Misaki Dan bilang kalau Misaki itu sangatlah egois Tapi nyatanya Misaki melakukan ini semua Agar Haruto cepat move on dan tidak memperjuangkannya lagi Selanjutnya menceritakan kondisi kesehatan Misaki Yang kian memburuk untungnya Dia memiliki sesosok kakak yang sangat luar biasa Kakaknya pun rela menghabiskan banyak uang Dan menggendong kesana kemari Misaki untuk mencari obat alternatif Kemudian suatu waktu kakak Misaki membawa Misaki untuk pergi menjalani pengobatan alternatif Sialnya setelah membayar banyak uang dan membawa Misaki ke tempat pengobatan tersebut Ternyata pengobatan tersebut adalah penipuan Akhirnya ketika itu Misaki yang memang sudah tidak ingin merepotkan kakaknya Dia pun bilang kalau kakaknya tidak perlu lagi mengorbankan banyak uang hanya untuk pengobatan Misaki Setelah mendengar itu kakak Misaki pun merasa bersalah Dia minta maaf kepada Misaki karena telah menjadi kakak yang tidak berguna Dan dia tidak mempunyai banyak uang untuk pengobatan Misaki Tapi Misaki bilang kalau dia sangat bersyukur memiliki kakaknya Dan kakaknya telah berjuang banyak untuk Misaki Karena sepeninggalan ayah ibu mereka Hanya kakak Misaki lah yang dengan tulis menungur Misaki selama ini Hari-hari kemudian keadaan Misaki pun menjadi semakin buruk Suatu hari kakaknya menemukan surat kalau Misaki menuliskan dia segera ingin mengakhiri penderitaannya Seketika itu juga kakak Misaki tahu kalau Misaki sudah mulai menyerah dengan hidupnya Tetapi kakak Misaki juga menemukan tulisan kalau Misaki ingin bertemu dengan Haruto Setelah membaca surat itu kakak Misaki pun tersadar kalau dia harus mempertemukan Misaki dengan Haruto Agar Misaki kembali mempunyai ada harapan di hidup lagi Kakak Misaki pun akhirnya berhasil menemukan Haruto Disitu mereka berbincang-bincang tentang kondisi Misaki sebenarnya Kakak Misaki pun juga bilang kalau Misaki sangat perindukan Haruto Dan dia meminta tolong agar Haruto pergi menemuinya Agar adiknya bisa mempunyai harapan di hidup lagi Akhirnya semenjak saat itu Haruto pun mulai rajin menjenguk ke tempat Misaki Namun pintu kamarnya sengaja Misaki tutup Agar Haruto tidak bisa melihatnya Dari hari ke hari Haruto pun selalu menguatkan Misaki disitu Haruto selalu bilang kalau suatu saat Misaki pasti sembuh dan mereka akan menghabiskan banyak waktu bersama nanti Sampai suatu hari Haruto pun cerita kalau dia akan berhasil mewujudkan mimpinya Karena sebentar lagi Haruto akan mengadakan pameran fotografi pertamanya Haruto pun bilang kalau dia sangat ingin Misaki agar bisa mendatangi pamerannya Beberapa hari kemudian akhirnya hari H pamerannya pun tiba Pada awalnya Misaki tidak ingin datang ke pameran Haruto Namun ketika itu kakak Misaki pun meyakinkan Misaki agar Misaki tidak menyesal dia harus datang ke pameran Haruto Akhirnya Misaki pun memutuskan untuk berangkat ke pamerannya Dan ketika melihat karya-karya dari Haruto Misaki pun sangat terkagum dengan karya Haruto Dan ternyata karya fotografi yang ditampilkan oleh Haruto ini diambil dari tempat ngedit dia dengan Misaki Mulai dari salon kemudian bunga sakura yang bermekaran dan juga pesta kembang api Tentu hal itu membuat Misaki menjadi faceplate atas kenangan-kenangan India yang dia lalui bersama Haruto Namun ternyata Haruto ini tidak mengetahui kalau Misaki telah mengunjungi pamerannya Karena seusai pameran selesai Haruto memutuskan untuk pergi ke rumah Misaki Dan disitu kakak Misaki pun bertanya apakah Haruto bertemu Misaki Haruto pun menjawab kalau Misaki tidak pernah pergi ke pameran Setelah diberitahu kakak Misaki kalau Misaki ternyata pergi ke pameran Haruto pun langsung bergegas berlari kembali ke pameran untuk mencari Misaki Ketika diberjalanan Haruto tidak sengaja bertemu dengan nenek tua dan ternyata nenek tersebut adalah Misaki Tapi menyedihkannya ketika itu Misaki hanya diam saja dan Haruto bahkan tidak menyadari kalau itu adalah Misaki Kesokan harinya menyedihkannya Misaki pun akhirnya meninggal dunia Di hari itu Haruto pun sangat sedih ia pergi ke tempat Misaki untuk berdoa Setelah itu Haruto pun bergegas melihat kamar Misaki dan ketika berada di kamar Misaki Haruto pun melihat topi yang dikenakan Misaki ketika dia berangkat ke pameran Dan setelah melihat topi tersebut Haruto pun tersadar kalau nenek yang dia lihat kemarin itu adalah Misaki Disitu Haruto pun sangat menyesal karena Haruto tidak mengenali siapa Misaki Dan pasti Misaki pun bersedih karena kejadian itu dan Haruto tidak sempat untuk minta maaf Setelah mengetahui fakta itu Haruto pun menjadi uring-uringan karena dia dipenuhi dengan rasa bersalah Dia pun hanya bisa termenung di kamarnya sendirian mengingat kenangan-kenangan bersama dengan Misaki Haruto sangat hilang arah bahkan di momen tersebut Haruto yang memang tidak bisa memaafkan dirinya sendiri Dia pun ingin mengakhiri hidupnya Tapi untungnya sebelum Haruto sempat mengakhiri hidupnya tiba-tiba datang kakak ipar Misaki yaitu Ayano Yang datang untuk mengetuk pintu kamar Haruto disitu Ayano memberikan surat yang ternyata telah ditulis oleh Misaki kepada Haruto Dalam surat itu Misaki menuliskan kalau dia sangat bersyukur atas kejadian ketidaksengajaan Yang menyebabkan dia bisa bertemu dengan Haruto Misaki juga menulis kalau dia berterima kasih kepada Haruto atas segala yang telah direkukannya Dan Misaki sangat mencintai Haruto Misaki berharap dia bisa bertemu dengan Haruto di suatu saat nanti Dan terakhir Misaki berpesan kalau Haruto harus terus memotret dan terus menggunakan kameranya Serta jangan pernah menyerah apapun rintangannya Setelah membaca surat itu Haruto pun menjadi semangat lagi Dan di akhir film memperlihatkan Haruto yang semakin giat menjalani hidupnya Karena itu adalah bentuk pembuktian dirinya agar dia tidak mengecewakan Misaki Dari film ini kita bisa belajar Cinta tidak memandang harta dan tahta Apalagi rupa Jika kita cinta terhadap seseorang Tidak perlu takut untuk menundukkan kebenarannya Karena cinta berasal dari hati Terima kasih sudah menonton Jangan lupa saksikan konten selanjutnya